Makam Asmara Jilid II Oh, terima kasih Tuhan, dia sudah siuman, seru siang kuan-wan ceng gembira. Kim Lo Ji pun segera menarik telapak tangannya yang melekat di punggung orang tua alis panjang lalu memperhatikan Hon Ping. Tetapi setelah dapat bergerak beberapa saat, tiba-tiba Hon Ping kembali tak berkutik lagi. Aneh, mengapa dia tak dapat bergerak lagi orang tua alis panjang itu pun berseru heran. Apakah gerakannya tadi bukan karena bekerjanya racun seru Kim Lo Ji? Siang kuan-wan ceng segera lekatkan tangan ke dada Hon Ping, ah, jantungnya masih berdetak, biar mereka tak mungkin dapat membakar kamar rahasia yang kokoh ini, kata orang tua alis panjang. Melihat siang kuan-wan ceng berdiri lalu duduk lagi. Orang tua alis panjang itu menegur, ah, apakah engkau hendak keluar, aku ingin menghajar mereka tetapi tak tega meninggalkan dia, sahut si darah. Orang tua alis panjang berdiam beberapa saat. Setelah itu ia mengambil sebuah guci dan cawan arak. Dituangnya arak dalam guci ke cawan lalu minta pinjam pedang kepada siang kuan-wan ceng. Kret, ia menggurat ujung pedang pusaka pemutus asmara ke lengan kirinya. Darah bercucuran ke dalam cawan arak. Paman, engkau mau apa itu tegur si nona hendak ku minumkan arak yang bercampur darahku ini kepadanya. Tadi dia telah minum daun obat yang paling beracun di dunia. Sekarang hendak ku berinya darah binatang yang beracun yang telah menghidupkan jiwaku selama berpuluh-puluh tahun. Sebenarnya aku merasa sayang kalau memberikan darahku itu kepadanya, kalau setelah minum dia tetap tak sadar, bagaimana tanya siang kuan-wan ceng pula. Orang tua alis panjang mengangkat bahu, tidak ada daya lain lagi kecuali kita bertiga harus menemaninya mati, siang kuan-wan ceng tertawa, baik atau buruk akibatnya, harus cepat selesai. Jangan berlarut menyiksa hati, Kim Loji memandang ke arah honting dan berkata seorang diri, tidak, dia takkan mati. Setelah membalut lengannya, orang tua alis panjang itu mencampur ramuan obat ke dalam darah lalu diminumkan ke mulut honting. Kembali suasana sunyi senyap penuh ketegangan. Hasle dan obat darah itu, selain menyangkut jiwa honting, juga ketiga orang itu. Mereka tak mempedulikan asap dari luar yang makin lama makin memenuhi bilik rahasia itu. Setengah jam kemudian kembali orang tua alis panjang meminumkan darah bercampur arak itu ke mulut honting hingga habis. Karena napas sesak dengan gumpalan asap, siang kuan-wan ceng batuk. Kim Loji dan orang tua alis panjang mengangkat muka memandang si nona. Alangkah kejut mereka ketika di pintu tampak berdiri dua orang lelaki. Yang di sebelah kiri mencekal sebatang tongkat besi dan yang sebelah kanan, seorang bertumbuh kurus, memegang sebatang golok witauto atau golok yang tangkainya berbentuk seperti kepala setan. Entah kapan mereka muncul di situ. Bagaimana kalian masuk ke sini? Tegur orang tua alis panjang seraya meletakkan cawan arak. Orang yang di sebelah kiri tertawa dingin lalu mendamperat jangan kata hanya bersembunyi di sini, sekalian pun kalian bersembunyi di liang tikus, pun kami tentu dapat mencarinya, siang kuan-wan ceng kerutkan alis dan membentak, hati kalau bicara. Lelaki bersenjata golok witauto tertawa dingin, selama berpuluh tahun mengembara di dunia persilatan belum pernah ada orang yang berani bicara begitu kasar kepadaku. Wut, sebelum orang itu selesai bicara si nona sudah taburkan jarum emas, bangsat, jangan bermulut besar kedua pendatang itu orang persilatan yang banyak pengalaman. Melihat siang kuan-wan ceng ayunkan tangan, merekap pun cepat menghindar. Tetapi karena jaraknya amat dekat, tak urung pakaian mereka tertembus jarum. Untung tak sampai mengenai daging. Budak setan engkau berani menggunakan jarum beracun lelaki bersenjata tongkat mendamprat. Tetapi ia tak berani keluar dari tempat persembunyiannya. Rupanya gentar juga terhadap jarum emas siang kuan-wan ceng. Karena pintu dapat dibuka kedua orang itu, asap pun makin memenuhi kamar. Boom, tiba-tiba orang itu menghantamkan tongkatnya dan pintu kamar rahasia itu pun berlubang. Siang kuan-wan ceng menjemput pedang pemutus asmara, serunya, harap menjaganya, aku hendak menyelesaikan kedua orang itu agar mereka jangan sempat menutup jalan keluar dengan api. Mereka menjaga di kanan-kiri pintu, berbahaya kalau nona menerjang keluar, Kim Lejai memberi peringatan. Tak apa, aku mempunyai akal untuk mengatasi mereka, kata siang kuan-wan ceng terus melesat ke belakang pintu tiba-tiba ia julurkan pedang pemutus asmara keluar. Wut, wut, dari kanan-kiri golok dan tongkat segera menghantam tangan siang kuan-wan ceng. Tetapi nona itu sudah siap. Ia turunkan tangannya ke bawah agar senjata lawan ikut mengejar turun. Kemudian ia anjot kakinya loncat keluar. Tetapi belum melayang turun ke tanah, sebuah tertawa dingin membentaknya, kembali siang kuan-wan ceng yang masih melayang di udara itu segera berputar diri sambil mengayunkan pedang pusaka untuk melindungi tubuh, ia meluncur turun ke samping kiri. Karena sejak kecil mendapat didikan dari seorang guru yang sakti, kepandaian nona itu pun bukan alang kepalang. Bentakan orang yang disertai dengan dorongan tenaga tadi, hebat sekali. Ia merasa sukar melawan maka cepat ia melayang. Tering, orang yang menjaga di sebelah kin menyambut dengan tongkat. Tetapi begitu terbentur pedang pemutus asmara, kutunglah tongkat itu. Siang kuan-wan ceng malang melintang di dunia persilatan sepak, wilayah barat laut, dan terkenal ganas. Ia banyak sekali pengalaman menghadapi musuh pukulan yang menerjangnya, hebat sekali. Tahulah ia kalau berhadapan dengan musuh yang kuat, saat itu Hong Ping masih pingsan, Kim Lo Jae masih lelah dan orang tua alis panjang tak mengerti ilmu silat. Ancaman saat itu, hanya tergantung pada dirinya. Setelah menetapkan keputusan, Siang kuan-wan ceng menarik pedang ke belakang dan menjeritlah orang yang bersenjata tongkat tadi, rubuh terkapar di tanah. Penagahan taman orang yang menyerang Siang kuan-wan ceng tadi ternyata membobolkan dinding atas pintu, masih menyusup ke dalam kamar rahasia sehingga pakaian Kim Lo Jae dan orang tua alis panjang terdampar keras. Orang tua alis panjang dan Kim Lo Jae terkejut menyaksikan kedasyatan tenaga orang itu. Orang tua alis panjang cepat menampar kepala kera bulu emas lalu mengangkat tubuh Hong Ping dibawa pindah ke tempat yang lebih dalam. Sementara Kim Lo Jae menjemput kutungan palang pintu lalu menghadang diambang pintu. Melihat kawannya rubuh, orang yang bersenjata tongkat besi marah. Dengan jurus Taisan Yating atau Gunung Taisan menindih puncak ia loncat menghantam Siang kuan-wan ceng. Serangan dengan senjata berat itu tak dihiraukan Siang kuan-wan ceng. Yang diperhatikan hanya orang yang melepaskan pukulan tadi. Cepat ia menghindar ke samping setelah terlepas dari hantaman tongkat ia cepat song-songkan pedang pemutus asmara untuk menahan tongkat besi dan membuangkan kesempatan untuk memandang ke arah orang yang memukul tadi. Usahanya itu berhasil. Di tengah asap tebal pada jarak satu tombak lebih jauhnya, tegak seorang bertubuh pendek kurus dalam pakaian yang kemilau. Samaria melihat tubuh orang itu bergerak-gerak. Orang yang bersenjata tongkat besi karena hantamannya luput, segera menggembur keras dan menarik tongkatnya sekuat tenaga ke atas. Ia mengandalkan tongkatnya yang berat dan tak gentar akan pedang si nona. Pedang pemutus asmara itu sebuah pusaka ik tajamnya bukan kepalang. Justru karena orang itu menarik tongkatnya kuat maka benturan dengan pedang pemutus asmara pun makin keras. Tering tongkat besi kutung dua jari. Tongkat besi itu panjangnya tak kurang dari dua meter maka kutung dua jari saja, tiada halangan cepat ia menarik tongkat lalu cepat disapukan ke tubuh si nona. Siang Kuan Wan Cheng memperhatikan bahwa tempat itu amat sempit dan ia tak tahu pula siapa sebenarnya musuh yang melepaskan pukulan itu ia harus menyingkir ke lain tempat yang lebih leluasa. Maka dengan gunakan gerak Yao Yan Hoan Sim atau burung seriti berjungkir tubuh, ia melayang ke dalam ruangan. Kim Lo Ji gunakan kutungan palang pintu untuk menahan serangan tongkat besi yang hendak mengejar Siang Kuan Wan Cheng. Tering, ketika berbenturan, palang kayu yang dipegang Kim Lo Ji itu pun hancur menjadi tiga keping. Tetapi karena tak menduga-duga, tongkat besi orang itu pun terlepas jatuh dari tangannya. Melihat itu cepat Kim Lo Ji maju selangkah dengan kerahkan sisa tangannya ia segera menaburkan kutungan palang pintu kepada orang itu. Harap Kim Lo Jiampo jangan menempuh bahaya dan lekas mundurlah. Di luar ada seorang musuh yang sakti seru Siang Kuan Wan Cheng. Saat itu terdengar jeritan ngeri dan rubuhlah orang yang bersenjata tongsat besi chadi. Ternyata pada saat ia berjongkok hendak memungut tongkatnya di tanah, taburan palang kayu Kim Lo Ji tak ditepat mengenai jidatnya sehingga ia menjerit dan rubuh tak ingat orang. Kim Lo Ji segitera menyambar tongkat besi. Belum sempat tangannya menjamah, tiba-tiba menjulur sebuah kaki, menginjak batang tongkat itu dan serempak disusul dengan bentakan bengis, lepaskan. Kata itu disertai hamburan bau yang amat anjir menusuk hidung. Kim Lo Ji kaya pengalaman di dunia persilatan ia tahu kalau pendatang itu memang hendak mencelakai dirinya tentu tidak menginjak tongkat tetapi sudah menendang dirinya. Terpaksa ia batalkan rencananya mengambil tongkat lalu pelahan-lahan berdiri tiba-tiba ia rasakan keningnya dingin seperti ditampar patahan dan serentak. Terdengarlah siang lawan-wanceng berseru, kutub panjang Kim Lo Ji menyurut mundur dua langkah lalu mengangkat muka memandang ke depan. Seorang kakek kurus pendek berdiri di ambang pintu. Rambut kepala dan jenggotnya yang putih dan jarang itu, bertebaran. Mengenakan pakaian warna hitam. Seekor ular kecil warna merah melilit di tangan kanannya. Sedang lengan kanannya pun dilibat sekor ular besar yang kulitnya berwarna loreng. Karena tubuh dan ekor ular itu menggubat tubuh maka dalam keremangan asap lebat, tampak tubuh kakek itu seperti berpakaian yang gemilang. Kim Lo Ji terlongong teriaknya, ketua lembah seribu racun. Kakek pendek itu hanya cebirkan bibir, menyahut ringkas, benar. Terus melangkah. Kedua ekor ular yang melilit pada kedua tangan ketua lembah seribu racun itu bergeliatan menjulurkan tubuh dan kepalanya. Siang kuan wanceng dan Kim Lo Ji mundur dua langkah. Di luar dugaan tiba-tiba kera bulu emas yang menggeletak di tanah itu melonjak bangun. Sepasang matanya terbuka lebar memandang kakek pendek berbaju hitam dengan sikap hendak menyerang. Lo Chi Ampua bergegas. Kim Lo Ji berkata kepada orang tua alis panjans, lekas suruh kera itu berhenti. Yang datang ini adalah pemilik lembah seribu racun. Rupanya Kim Lo Ji menyadari bahwa ketua lembah seribu racun itu berkepandaian tinggi jika kera I.U. menyerang tentu akan membangkitkan kemarahannya tiba-tiba orang tua alis panjang tertawa gelak. Karena menjadi ketua lembah seribu racun, dia tentu faham akan racun. Kakek pendek baju hitam itu sejenak memandang kera bulu emas yang beringas lalu tanpa mengacuhkan ancaman sikera, ia menyahut, hanya tahu satu dua macam titik. Kemudian ketua lembah seribu racun itu memandang Kim Lo Ji tegurnya, siapakah orang itu? Karena engkau menyebutnya Lo Chi Ampua, tentu dia bukan orang yang tak bernama. Apakah sahabat dari Shin Chiu It Kun Ihtian Heng sambil melekatkan tangan ke dada, Kim Lo Ji memberi hormat. Lo Chi Ampua ini ialah pemilik panti kematian sini. Sama sekali tak kenal dengan Ihtian Heng orang tua alis panjang letakan tubuh Hon Ping lalu memandang tawar ke arah kakek pendek kurus itu, siapakah engkau ini? Mengapa berani masuk ke dalam panti kematian milikku ini dan masih begitu kurang sopan terhadap diriku? Mendengar itu Buru Kim Lo Ji menyeletuk yang datang ini adalah pemilik lembah seribu racun, salah seorang tokoh paling terkemuka dalam dunia persilatan lembah seribu racun termasyur dengan kepandainya tentang racun dan Lo Chi Ampua seumur hidup pun mempelajari racun. Boleh dikata dalam zaman ini kalian berdua ini tokoh utama soal racun. Dua orang tokoh yang sama kepandainya tentu saling bersimpati tiba-tiba ia batuk dan tak melanjutkan kata-katanya. Sebenarnya ia bermaksud hendak memperkenalkan kedua orang itu satu sama lain tetapi tiba-tiba ia teringat kalau belum tahu nama orang tua alis panjang. Maka baru ia batuk untuk menghentikan ucapannya. Ketua lembah seribu racun tertawa kering, ah, apakah kepandain ku? Masakan aku layak disebut tokoh paling terkemuka dalam dunia persilatan berhenti sejenak ia melanjutkan pula, karena engkau berada di sini, tuanmu Ihtian Heng itu tentulah berada di sekitar tempat ini. Nikim Loji berdiam sejenak lalu menyahut, aku diutus oleh tuanku tetapi tersesat sampai di sini sama sekali aku tak sengaja masuk panti kematian ini. Orang tua alis panjang memandang kepada si kakek pendek dan ular yang melihat tubuhnya lalu berkala, kedua ekor ular itu sungguh ular beracun yang jarang terdapat, habis berkata ia terus bertepuk tangan. Kera bulu emas itu pun segera kembali ke sisi orang tua alis panjang lagi. Pemilik lembah seribu racun tertawa hambar, kedua ekor ular beracun hebat ini sudah kutundukan. Tanpa perintahku tak mungkin akan melukai orang, menjinakan dua ekor ular berbisa, bukan termasuk kepandain yang hebat seru orang tua alis panjang. Wajah ketua lembah seribu racun berubah seketika, serunya pula, kedua ekor ular berbisa ini hampir menghabiskan seluruh tenaga dan waktuku untuk mencari ke seluruh pelosok dunia. Racunnya luar biasa ganasnya. Segala makhluk apa saja kalau terkena gigitannya tentu segera mati. Termasuk orang yang memiliki kepandain tinggi pun tak kuat bertahan, tetapi aku tak takut pada ularmu itu, seru orang tua alis panjang tertawa. Apakah engkau berani mencobanya ketua lembah seribu racun murka? Coba, coba, cobalah, orang tua alis panjang mendesis raya melangkah maju. Melihat itu Kim Loji cepat mencegahnya, lociampu seorang tabib, yang pentingnya lah menolong orang. Mengapa harus ngotot untuk urusan yang tak penting orang tua alis panjang itu berpaling memandang honping? Ia menurut nasihat Kim Loji dan menyurut mundur lagi. Sementara itu siang kuan wanceng pun menghampiri ke samping honping lalu berjongkok untuk memeriksa keadaan pemuda itu. Ketua lembah seribu racun terbentur pandang pada pedang pemutus asmara yang dicekal siang kuan wanceng. Ia bertanya kepada Kim Loji, siapakah budak perempuan itu? Bukankah pedang yang dicekalnya pedang pusaka pemutus asmara yang menggetarkan dunia persilatan darah itu adalah putri tersayang dari ketua marga siang kuan di Kanglem? Yang dicekalnya memang pedang pusaka pemutus asmara, ketua lembah seribu racun menatap si darah dengan penuh perhatian lalu tertawa, wajahnya tak kalah dengan kedua putri lembah Raja Setan, hanya keberaniannya melewati batas, mendengar itu siang kuan wanceng berpaling deliki matuk kepada ketua lembah seribu racun itu, namun ia tahan kemarahannya dan diam. Ketua lembah seribu racun tertawa gelap, serunya. Dengar ayahmu aku kenal baik, menurut urutannya, seharusnya engkau menyebut aku paman tua, melihat siang kuan wanceng acuh tak acuh, Kim Loji buru menyela, nona siang kuan, ciampu ini adalah leng lo ciampu ketua lembah seribu racun. Seorang sahabat baik dari ayahmu, lekaslah engkau kemari menjumpainya, sejenak meragu, akhirnya mau juga nona itu menghampiri, memberi hormat. Hormatku kepada leng lo ciampu al, ketua lembah seribu racun batuk, tertawa, sudah lama ku dengar, di wilayah sepak tak ada yang menandingi. Apa yang kulihat hari ini, barulah tahu kalau pendekar wanita yang gagah berani itu ternyata seorang darah yang cantik juga. Mempunyai seorang putri begitu, sungguh dapat menambah umur panjang. Benar aku mengiri atas kebahagiaan ayahmu, siang kuan wanceng paksakan tertawa, silahkan duduk, lo ciampu. Aku masih hendak merawat orang sakit, pelahan-lahan metu ketua lembah seribu racun itu beralih kepada Han Ping, tanyanya, orang yang mendapat perhatianmu tentulah bukan sembarangan. Siapakah dia ah, anak keponakanku, kata Kim Loji. Ketua lembah seribu racun pejamkan mat selalu tertawa dinggin, karena menempuh perjalanan jauh aku lelah hendak pinjam tempat ini untuk beristirahat. Kalau kalian ada pekerjaan silahkan saja habis berkata ia terus duduk bersandar dinding dan pejamkan mata. Kedua ekor ular itu tetap bergeliatan melilit lengannya. Kim Loji menghampiri ke sisi Han Ping lalu bertanya bisik kepada orang tua alis panjang, lo ciampuan, kapan kah kiranya dia akan tersadar orang tua alis panjang merobah dada Han Ping, menjawab, menilik keadaannya, tak mungkin akan terjadi perubahan lagi pada tubuhnya. Kapan dah akan tersadar? Sukar ku katakan, siang kuan wan cheng, mendekati Kim Loji dan bertanya, ketua lembah seribu racun itu termasyur sekali. Ilmu iwekangnya tinggi. Tak mungkin dia lepih menempuh perjalanan. Kukira tentu ada sebabnya dia berada di sini. Kim Lai menghiakan, aku juga merasa heran apakah mungkin ada orang yang menyaru sebagai dirinya tanya siang kuan wan cheng. Sudah dua kali aku berjumpa dengan dia ketika di lembah seribu racun, sudah berpuluh tahun dia tak pernah keluar dari lembahnya. Kalau kali ini dia keluar tentulah ada suatu urusan yang penting sekali. Kim Loji berhenti sejenak lalu berkata pula, selekas pingji siuman, kita segera tinggalkan tempat ini agar jangan mendapat kesulitan, memang siang kuan cheng sudah mendengar dari ayahnya sudah pernah mendengar tentang nama ketua lembah seribu racun itu. Seorang tokoh yang ganas dan kejam sekali. Mendengar pernyataan Kim Loji, siang kuan cheng pun mengangguk, ya, tetapi entah kapan dia akan sadar diri, tiba-tiba terdengar suara mendengkur. Rupanya ketua lembah seribu racun itu sudah tidur pulas. Dia sudah tidur, kata orang tua alis panjang, Kim Loji gelengkan kepala, tampaknya dia seperti lelah sekali, siang kuan wan cheng melengking, aku tak percaya dia benar, Kim Loji cepat memberi isyarat mencegahnya berkata lebih lanjut. Kemudian ia memandang ke arah Honping yang masih tidur tenang seperti orang yang tak menderita luka di angdiam. Kim Loji menghela nafas dan menitikan air mata. Air matanya tepat jatuh di mulut Honping tiba-tiba orang tua alis panjang bertepuk tangan, ai, aku lupa menggunakan obat perangsang, lekas bilang, obat apa itu air mata, baru orang tua alis panjang berkata begitu tiba-tiba terdengar Honping menghela nafas panjang dan menggeliat duduk. Melihat itu orang tua alis panjang serentak melonjak bangun dan bertepuk tangan tertawa girang, manusia racun, manusia racun, ilmu pengobatanku ternyata tepat dia berteriak makin lama makin keras dan akhirnya menari-nari seperti anak kecil. Lociampua, berhentilah, aku hendak bicara penting, cepat siang Puan Woncheng menariakinya. Suara dengkuran dari hidung ketua lembah seribu racun seperti sebuah musik yang mengiringi tarian orang tua alis panjang. Bermula amat serasi sekali tetapi lama-kelamaan dengkur itu seperti menguasai gerak tarian orang tua alis panjang. Segera siang Puan Woncheng dan Kim Loci merasa bahwa suara dengkuran itu tak wajar. Keduanya pun merasa seperti kena pesona dan ingin sekali turut menari. Tetapi setiap kali hendak bergerak menari, mereka berusaha untuk menekan keinginannya. Siang Puan Woncheng mengangkat pedang pemutus asmara dan seketika itu ia rasakan hatinya seperti terbaur oleh hawa pedang sehingga kesadarannya pulih kembali. Serentak ia berbangkit dan berbisik kepada Kim Loci, harap lociampuan menjaganya aku hendak membangunkan ketua lembah seribu racun itu, Kim Loci memperhatikan bahwa kera menari orang tua alis panjang itu seperti tak hentinya orang bertepuk tangan. Ketika siang Puan Woncheng berkata kepadanya, ia pun hanya mengiyakan saja. Si nona segera menghampiri ke tempat ketua lembah seribu bunga. Kurang tiga-empat langkah dari tempat kakek pendek itu tiba-tiba ia berhenti ular yang melingkar di tubuh ketua lembah seribu racun itu, bergeliatan menjulur sampai setengah meter, mengangakan mulut dengan buas. Siang Puan Woncheng segera putar pedang pusaka. Hawa dingin dari pedang pemutus asmara itu membuat ular menyurut kembali. Leng Lociampuan, bangunlah serusi nona. Ketua lembah seribu racun itu mereka senyum menyahut, ada apa waktu berkata, dengkurnya berhenti. Tetapi habis berkata, ia pun kembali mendekur lagi. Siang Puan Woncheng marah, Lociampuan, maukah engkau hentikan dengkuranmu itu? Ketua lembah seribu racun tertawa, selama hidup aku tak mau diperintah orang. Kecuali apabila orang itu sanggup memberi imbalan yang menyenangkan hatiku, Siang Kuan Woncheng mencuri kesempatan untuk berpaling. Dilihatnya Kim Loci sudah akan gerakan tangannya untuk menari. Jelas kalau dia sudah tak kuat menahan daya sakti dari dengkuran ketua lembah seribu racun itu. Sedangkan orang tua alis panjang lebih hebat lagi. Orang tua itu menari dan melonjak-lonjak seperti anak kecil. Kepalanya basah kuyuk dengan peluh, rambutnya bertebaran tak keruan. Tetapi ada suatu hal yang mengejutkan Siang Woncheng. Han Ping yang baru sadar dari pingsan itu, juga mengunjuk tanda hendak bergerak. Katakanlah, apa yang engkau kehendaki mendengar dengkur ketua lembah seribu. Maka orang tua alis panjang, Kim Loci dan Ping pun serempak menarinan menurutkan dengkuran itu. Buru si nona berseru kepada ketua lembah seribu racun. Kakek bertubuh pendek itu membuka mata menatap Siang Kuan Woncheng. Serunya, aku tak mau memaksa. Tetapi kalau engkau rela sendiri, janganlah menyalahkan aku. Maukah engkau hentikan dengkuranmu dan kita bicara dengan tenang seru Siang Kuan Woncheng? Siang Kuan Woncheng melirik pula dilihatnya Kim Loci dan Hong Ting sudah mulai menari. Bahkan kerabulu emas itu pun juga ikut menari. Siang Kuan Woncheng makin gugup, serem tak ia berseru, tak peduli apa saja, aku akan meluluskan. Ketua lembah seribu racun tertawa dingin, ujarnya, aku mempunyai seorang putra tetapi wujudnya aneh. Kalau menurut pandangan umum, apakah jelek sekali sehingga malu dilihat orang Tukas Yang Kuan Woncheng? Ketua lembah seribu racun batuk, sahutnya, ya, anggaplah begitu. Tetapi dengan mengandalkan namaku, untuk mencarikan sepuluh nona cantik sebagai istrinya, bukanlah hal yang sukar, ia berhenti sejenak untuk mendengkur keras sehingga orang yang menari itu tambah mempercepat gerakannya. Setelah itu baru berkata dingin, tetapi aku tak menyukai putri orang biasa kalau engkau meluluskan untuk menjadi istri puteraku, bukan saja engkau akan bahagia pun ayahmu tentu bertambah cemerlang namanya, Siang Kuan Woncheng terkesiap, serunya lalu apakah syarat yang kedua serahkan pedang pemutus asmara itu sebagai jaminan, baru ku hentikan dengkur ku. Tetapi apakah mereka dapat meninggalkan tempat ini, tergantung dari nasib mereka masing, Siang Kuan Woncheng merenung sejenak lalu berkata, kalau aku meluluskan syaratmu yang pertama untuk menjadi istri putramu, apakah engkau tetap hendak menyulitkan mereka ketua lembah seribu racun tertawa, kalau engkau menerima syarat itu, berarti kita sudah menjadi orang sendiri. Aku sebagai orang tua tentu harus dan wajib melindungi engkau, dalam pada berkata-kata itu tampak wajahnya berubah tenang dan ramah. Sedang matanya memancarkan sinar mengharap. Serasa dadanya tertimpa pukulan keras, Siang Kuan Woncheng terhuyung dua langkah ke belakang diam-diam ia berpikir, Ah, tak kira kalau seorang durjana ganas ternyata begitu sayang sekali kepada putranya, sambil membersih rambutnya yang kusut, Siang Kuan Woncheng bertanya, apakah keinginanmu untuk menjodohkan aku dengan putramu karena engkau melihat aku berwajah cantik selain cantik pun cerdik, melebih dari kedua gadis lembah raja setan itu Siang Kuan Woncheng tertawa hambar, entahlah sampai bagaimana buruknya wajah putramu itu hanya panca inderanya yang luar biasa, sedikit menyeramkan orang. Tetapi kaki tangan dan semua anggauta tubuhnya lengkap semua, Siang Kuan Woncheng melekatkan tangan ke dahi dan tertawa keras, Ah, sejak dahulu kala, seorang jelita itu tentu bernasib malang. Istri cantik sering mendapat suami jelek. Ya, baiklah, aku menerima syaratmu sungguhkah seru ketua lembah seribu racun dengan gembira. Keluar dari mulutku, tertangkap di telingamu, masakan masih diragukan seru Siang Kuan Woncheng. Ketua lembah seribu racun hentikan dengkurnya lalu tertawa terbahak-bahak, hendak kuajak engkau menjumpai si raja setan tingko agar dia melihat bahwa aku berhasil mendapatkan menantu yang lebih kecantikan kedua putrinya. Tiba-tiba terdengar Kim Loji berseru, Lociampua, Engkau sudah mandik ringat, harap berhenti dan beristirahat Siang Kuan Woncheng cepat berseru kepada ketua lembah seribu racun, lekas hentikan kalau terus-menerus menari, dia tentu akan mati kehabisan tenaga. Tampak honping menegakkan kepala seperti mengenangkan suatu peristiwa lampau yang penting. Mendengar teriakan si nona ia gelagapan terus menyambar tubuh orang tua alis panjang itu. Walaupun belum lama siuman tetapi tenaganya masih utuh maka gerakannya pun cepat sekali. Dicekalnya lengan kiri orang tua alis panjang dan berhentilah orang tua itu menari. Orang tua itu berpaling memandang honping, tiba-tiba tertawa, Hai, manusia beracun, manusia beracun. Manusia beracun honping kerutkan alis. Ya, aku dan Engkau serupa, menjadi manusia beracun. Darah dalam tubuhmu semua mengandung racun, honping tercengang dan lepaskan cekalannya. Sambil mengangkat kedua tangannya orang tua alis panjang itu bertepuk tangan sekerasnya dan tertawa keras, Aha, aku hendak menyiarkan kepada seluruh manusia di dunia bahwa sekarang aku bukan satu-satunya manusia beracun. Habis berkata tiba-tiba ia terus lari keluar. Lociampu siang kuan wanceng menjeret dan menyambarnya tetapi luput. Nak, biarlah, dia takkan dapat lari, kata ketua lembah seribu racun. Sekali gentakan tangannya, ular kembang yang melilit lengannya segera meluncur mengejar orang tua alis panjang. Biluk, karena tak menduga, orang tua alis panjang tergigit kakinya dan rubuh. Siang kuan wanceng terkejut. Cepat ia melesat keluar. Ia berjongkok hendak memegang tubuh orang tua itu, tiba-tiba ia menarik kembali dan mundur dua langkah. Ternyata nona itu terkejut karena ular yang masih melilit di paha orang tua itu tiba-tiba menggangkat kepalanya ke atas dan melengking keras. Ketua lembah seribu racun mengangkat tangan dan berkemak kemik mengucap berceberapa patah kata. Ular kembang itu tiba-tiba merayap kembali kepada tuannya dan hinggap di lengan. Orang tua alis panjang itu pelahan-lahan duduk dan memandang terlongong-longong ke arah ular kembang itu. Serunya, aku sudah merasa bangga karena dapat menjinakan kerabulu emas. Tetapi tak kira masih ada lain orang yang mampu menjinakan ular beracun, rupanya gigitan ular itu telah mengembalikan kesadaran pikirannya. Huh, raja lembah seribu racun masakan hanya bernama kosong saja seru ketua lembah seribu racun dengan tertawa. Siang Kuan Wan Cheng menghela nafas longgar ujarnya, Paman, mengapa engkau buru hendak lari keluar? Hendak kemanakah tujuanmu dengan pandang mata hampa? Orang tua alis panjang itu menatap Hon Ping, katanya, dia serupa dengan aku, menjadi seorang manusia beracun. Kemudian ia beralih memandang Siang Kuan Wan Cheng, katanya, sejak saat ini, dia dapat menemani aku makan segala macam barang beracun dan tiba-tiba Hon Ping maju memberi hormat atas pertolongan lociampua untuk menghidupkan jiwaku. Apabila kelak setelah melakukan beberapa tugas aku masih hidup, aku tentu akan mencari lociampua lagi dan akan menemani lociampua hidup bersama. Takkan lagi aku akan keluar ke dalam dunia persilatan, orang tua alis panjang itu berbangkit pelahan-lahan katanya, Jika omonganmu itu dapat dipercaya, aku rela memberikan seluruh ilmu kepandaianku kepadamu. Tiba-tiba kata-katanya terputus oleh suara mengeluduk dari bawah tanah. Hai, apakah itu teriak kim loci? Sudah tentu di bawah ruangan ini, seru ketua lembah seribu racun tertawa keras. Hektometer, bukan suatu lelucon, kata orang tua alis panjang dengan nada dingin, dalam kamar rahasia itu memang terdapat suatu aliran aneh. Tiap satu bulan, tentu akan mengeluarkan getaran, Oh, suatu aliran desa Hon Ping. Benar, suatu aliran yang kuat sekali. Apabila aliran itu dipindah ke atas permukaan bumi, tentu akan merupakan sebuah sungai. Kata orang tua alis panjang. Ada sebuah kuburan tunggal, berapa jauh jaraknya dari sini? Tanya Hon Ping Gopoh orang tua alis panjang merenung sejenak lalu menjawab, Jika tak teralang gunung ini, jaraknya kurang lebih sepuluh li, tiba-tiba ketua lembah seribu racun berseru kepada siang kuan wan ceng, Nak, lekaslah engkau kemari, aku hendak memberi tahu sebuah urusan penting kepadamu. Siang kuan wan ceng dan Hon Ping serempak berpaling memandang ketua lembah seribu racun. Siang kuan wan ceng tersenyum, Apakah memanggil aku ya? Sudah tentu engkau, kata ketua lembah seribu racun. Dan ketika nona itu datang, ia pun membisikinya, Nak tahu kahengkah sebabnya mengapa aku menuju ke tempat yang sesunyi ini entah. Sambil memandang ke arah Kim Lo Ji dan Hon Ping yang berada di luar ruangan, ketua lembah seribu racun gunakan ilmu menyusup suara kepada si nona, saat ini seluruh golongan kaum persilatan sedang berkumpul di makam tunggal itu untuk mencari rahasianya. Aku pun mengetahui bahwa di rumah ini terdapat suatu aliran rahasia yang menjurus ke makam itu. Apabila bisa masuk ke makam itu dengan menggunakan aliran di bawah ruang ini, tentulah orang persilatan itu takkan mengetahui begitu pula tentu tak usah melalui berbagai alat rahasia yang terdapat dalam makam itu, berhenti sejenak ketua lembah seribu racun melanjutkan pula, tetapi hal itu amat berbahaya. Oleh karena engkau sudah meluluskan untuk menjadi istri puteraku maka mulai saat ini engkau sudah menjadi orang lembah seribu racun. Aku wajib melindungimu. Lembah seribu racun dan marga siangkuan harus bekerjasama untuk menghadapi orang luar, karena menggunakan ilmu menyusup suara coan ingjipi, maka lain orang tak dapat mendengar. Siangkuan wanceng berdiri diam, mendengarkan dengan penuh perhatian. Rupanya Kim Lo Ji melihat gerak-gerak ketua lembah seribu racun itu tak wajar maka cepat ia mengajak Han Ping keluar. Tiga tombak jauhnya, Kim Lo Ji berhenti dan berbisik kepada Han Ping, Ping Ji, apakah tenagamu tak kurang suatu apa semangatku penuh, ilmu kepaidayanku pun sudah beberapa bagian pulih, kata Han Ping. Ketua lembah seribu racun itu adalah tokoh yang paling ganas dan licik. Selain kepandainya tinggi, pun paham menggunakan ular beracun, dia berbicara dengan nona siangkuan itu, tentu bukan mengenai urusan yang baik sekalipun kepandainmu sudah pulih, engkau masih belum dapat menandinginya. Tempat ini kurang baik, mari kita lekas pergi agar terhindar dari kesulitan, Han Ping gelengkan kepala, apakah paman tak mendengar keterangan orang tua alis panjang tadi? Walaupun aku masih hidup tetapi aku kini menjadi seorang manusia beracun. Seluruh tubuhku beracun ah, omong kosong tukas Kim Lo Ji, orang yang hidup masakan tubuhnya mengandung racun. Tak ada manusia begitu dalam dunia, Han Ping tiba-tiba berlutut dan memberi hormat paman, terimalah hormat Han Ping Kim Lo Ji tertegun, apakah maksudmu Han Ping bangkit tertawa di hadapan paman? Sesungguhnya aku tak berani mengatakan. Tetapi karena keadaan sekarang sudah lain, terpaksa aku harus mengatakan katakanlah Han Ping menghela nafas pelahan, maka aku rela menjadi manusia beracun asal masih dapat hidup, adalah karena dendam sakit hati orang tuaku masih belum tertumpas. Setelah hal itu terlaksana, mati pun aku rela, Han Ping tertawa garang, katanya pula, bermula aku ingin memperdalam ilmu silat sampai beberapa tahun lagi sehingga tujuan untuk membalas sakit hati itu makin mudah. Tetapi keadaan sekarang memaksa aku harus merubah rencana, Kim Lo Ji menghela nafas, lalu bagaimanakah rencanamu? Sekalipun Lo Jiampo itu sudah menyembuhkan lukaku, tetapi kini aku menjadi seorang manusia beracun. Kemana pun aku pergi, mungkin akan memberi bencana kepada orang. Aku tak mengerti ilmu pengobatan, apabila obat dalam tubuhku itu hilang dayanya, setiap waktu aku tentu mati. Oleh karena itu aku harus menggunakan waktu sebaik-baiknya umuk melaksanakan pembalasan itu secepat mungkin, kata-katanya penuh dengan keyakinan dan kebulatan tekat. Berkata Kim Lo Ji, kecuali berilmu sakti, Ihtian Heng juga seorang yang licin sekali. Melakukan pembalasan, memang mudah diucapkan tetapi mungkin harus menghadapi banyak kesulitan, Hang Ting tertawa hambar, ucapan paman memang benar, tetapi ibarat anak panah sudah dipasang pada tali busur, terpaksa harus dibidikan juga. Rupanya Kim Lo Ji masih membekas sekali rasa gentarnya terhadap Ihtian Heng. Setelah termenung sejenak ia berkata, aku mengagumi keberanian dan tekatmu tetapi hendak engkau bertindak menurut gelagat. Dia satu sentimeter seperti belut. Kecuah memang hendak meigunjuk diri, apabila engkau hendak menearinya, bukailah suatu hal yang mudah, Hang Ting tersenyum, soal itu aku sudah memikirkannya, tiba-tiba ia berbisik, tadi ketua lembah seribu racun samar sudah mengatakan maksud kedatangannya kemari. Dan menilai keterangan orang tua alis panjang itu. Aliran Raha SJ dalam kamar ini, kebanyakan tentulah arus air yang terdapat di bawah makam tua itu, Kim Lo Ji mengangguk, dugaanmu tepat. Hanya saja jelas kalau aliran air itu deras sekali arusnya. Kiranya sukar bagi seorang yang mahir berenang untuk melintasinya. Memang begitu, sahut Han Ping, tetapi karena ketua lembah seribu racun itu sudah berani datang kemari tentulah dia sudah mempunyai rencana. Mendengar berita tentang penyelundupan melalui jalan di bawah tanah itu, tentulah Ihtian Heng tak rela kalau pusaka dalam makam itu akan jatuh ke tangan orang. Dia tentu akan dekat masuk. Demikian pula dengan darah baju ungu dari perguruan Lem Hei Bun itu pun tentu juga tak mau ketinggalan. Aku akan berusaha untuk ikut menyelundup dari aliran air di bawah tanah itu. Sudah tentu aku akan bertindak menurut gelagat. Bila Tuhan mengabulkan, tentulah aku akan berhasil menemukan musuh itu untuk mengambil batang kepalanya gunaku sembahyangkan di makam orang tuaku. Sekurang-kurangnya aku akan berusaha untuk menggerakkan alat rahasia dalam makam itu untuk sama mati dengan Ihtian Heng. Baik, kata Kim Loji. Aku akan ikut engkau masuk ke dalam makam itu. Mungkin aku dapat membantumu, telah kukatakan semua isi hatiku dan rencanku kepada Paman, kata Hong Ting gelengkan kepala, tetapi aku hendak minta agar Paman Sudi meluluskan. Kim Loji tersanyim, apakah Hengka suruh aku meluluskan soal diriku? Paman sudah menderita cacat tubuh, tukas Hong Ting. Apabila Paman ikut masuk ke dalam makam, belum tentu dapat memberi bantuan yang berarti kepadaku. Peristiwa yang kualami dalam beberapa waktu terakhir, telah membuat pikiranku menjadi makin masak. Kim Loji menghela nafas. Nak, engkau memang tampak besar sekali kedewasaanmu. Hong Ting tertawa, umur dan pengalaman datang dengan serempak sehingga aku merasa sudah jauh lebih tua. Kurasa aku sudah hampir mendekati hari kematian sehingga pikiranku makin mantap. Hei, apakah Hengkau mengalami suatu perubahan dalam lahir dan batinmu? Kim Loji berseru kaget tidak lalu. Mengapa Hengkau mempunyai perasaan begitu? Saat ini, kurasakan semangat dan tenagaku semangat penuh. Demikian pula semangatku bertempur menyala-nyala. Dalam keadaan dan tempat di mana saja, aku mempunyai keyakinan tentu menang. Oh, orang tua alis panjang itu mengatakan bahwa setelah makan obatnya, engkau tentu akan merangsang keberanianmu. Rupanya memang benar, kata Kim Loji. Hong Ting mengangguk, mungkin benar begitu. Aku merasa belum pernah memiliki semangat yang menyala-nyala seperti saat ini, Ji Siang Kong, tiba-tiba terdengar Siang Kuan Wan Cheng berseru lembut. Hong Ting berpaling. Dilihatnya Nona itu tersenyum. Tetapi wajahnya tampak sayu, senyumnya senyum baru. Beberapa hari bersama-sama dengan Nona itu dan telah banyak mendapat pertolongannya, mau tak mau Hong Ting merasa ibah hati. Ia menghela nafas, ada urusan apa ia menghampiri. Jangan kemari tiba-tiba Siang Kuan Wan Cheng berseru pelahan lalu hendak maju menyongsong. Hong Ting mempunyai kesan yang mendalam terhadap Nona itulah berhenti dan menatap Nona yang tengah menghampirinya itu. Tiba-tiba ia terkejut ketika tahu Nona itu merebahkan kepalanya ke dadanya. Aku hendak memberi tahu kepadamu sebuah hal, kata Siang Kuan Wan Cheng dengan rawan. Silahkan, kata Hong Ping, tampaknya saat ini engkau jauh lebih dewasa dari beberapa hari, kata Siang Kuan Wan Cheng. Derita perebutan jiwa dari tangan lemaut, menyebabkan orang makin masak pikirannya. Banyak sekali kesalahan yang kusadari, kata Hong Ping. Siang Kuan Wan Cheng tersenyum rawan lalu berkata dengan penuh nada haru, Saat ini aku sudah bukan lagi seorang gadis yang bebas, Hong Ping terkesiap. Apakah hengka sudah mengikat janji perkawinan dengan orang ia tertawa nyaring dan berseru pula? Apabila aku masih dapat hidup semperti hari itu, bagaimanapun jauh dan sukarnya perjalanan, aku pasti akan datang untuk mengaturkan selamat kepadamu. Mungkin sebelum saat itu tiba, aku sudah menjadi badan halus. Hong Ping tertawa menghiburnya, ah, nona terlalu ketakutan sendiri. Tiba-tiba Siang Kuan Wan Cheng menegakkan tubuh dan berkata dengan nada bersungguh, Sudah, jangan membicarakan soal itu. Saat ini masih ada suatu soal yang hendak ku minta engkau memberi keputusan, Apa tanya Hong Ping? Tahukah hengkau mengapa sebabnya ketua lembah seribu racun itu datang kemari? Apakah bukan karena hendak menyelundup ke dalam makam tua itu? Siang Kuan Wan Cheng mengangguk. Benar, di bawah kamar ini terdapat aliran air yang dapat menembus ke dalam makam itu. Ia cepat mengendapkan suara setengah berbisik. Entah bagaimana dia dapat mengetahui hal itu, Dan dia pun sudah mempunyai rencana untuk melintasi arus di bawah tanah itu, Tiba-tiba ia hentikan kata-katanya. Sesungguhnya ingin sekali Hong Ping hendak bertanya bagaimana rencana ketua lembah seribu racun untuk melintasi arus di bawah tanah itu. Tetapi ia sungkan maka hanya tersenyuh saja. Menatap Hong Ping dengan pandang penuh arti berkatalah Siang Kuan Wan Cheng pula, Sebenarnya aku juga ingin melihat-lihat keadaan dalam makam tua itu tetapi ketua lembah seribu racun tak mengizinkan. Katanya makam tua itu penuh alat perkakas rahasia, Berbahaya sekali. Apakah hubungan antara lembah seribu racun dengan marga Siang Kuan itu amaterat sekali tanya Hong Ping. Siang kan Wan Cheng gelengkan kepala. Kalau begitu mengapa ketua lembah seribu racun begitu memperhatikan sekali kepadamu tanya Hong Ping pula. Memang pertanyaan itulah yang dinantikan si Nona akan keluar dari mulut Hong Ping. Dengan tersenyum segera ia menjawab, Karena aku adalah calon menantunya Nona itu mempunyai rencana tertentu maka tanpa malu ia mengatakan hal itu kepada Hong Ping. Entah bagaimana ketika mendengar keterangan itu hati Hong Ping serasa seperti diguyur es wajahnya tampak menampilkan kerawanan. Segera ia palingkan muka dan berkata, Lembah seribu racun dan marga Siang Kuan sama ternama, Perkawinan itu memang tepat sekali. Setelah mengucap begitu, Hong Ping pun merasa tenang kembali. Nak engkau harus tinggalkan tempat ini, Tiba-tiba terdengar nada suara yang ramah dan pada lain saat ketua lembah seribu racun pun sudah berada di samping kedua muda-mudi itu. Tubuh ketua. Lembah seribu racun itu membaurkan bau wanyir. Buru dia gentarkan lengannya dan kedua ekor ular yang melilit pada lengannya itu pun segera menyusup ke punggungnya. Rupanya ia khawatir akan mengejutkan calon menantunya. Kudengar dalam makam tua itu terdapat harta pusaka tak ternilai jumlahnya, Sesungguhnya ingin aku kesana untuk menambah pengalaman, Kata Siang Kua N. Wan Cheng. Ketua lembah seribu racun gelengkan kepala, Makam tua itu merupakan suatu rahasia yang telah tersiar hampir seratus tahun dalam dunia persilatan. Tetapi apakah benar dalam makam itu mengandung harta karun, masih sukar ditentukan. Banyak sekali tokoh persilatan yang telah berusaha untuk masuk ke dalam makam kuno itu. Dalam makam kuno itu, tiba-tiba Hong Ping menyeletuk tetapi secepat itu pula ia diam lagi. HMM, dalam makam bagaimana ketua lembah seribu racun curahkan pandang matuk kepada Hong Ping. Hong Ping yang tak biasa bohong, saat itu terpaksa menyahut, Kalau dalam dunia persilatan memang tersiar berita semacam itu rasanya tentu bukan isapan jempol hektometer, Obcehan tak berguna, dengus ketua lembah seribu racun. Siang Kuan Wan Cheng tahu perangai Hong Ping yang keras demikian pula ketua lembah seribu racun yang aneh. Ia khawatir kedua orang itu akan bentrok maka cepat ia menyeletuk, Memang sudah lama aku dengar tentang rahasia makam kuno itu dan ingin juga aku masuk ke situ. Kalau disuruh pulang ke manakah aku harus pulang kalau tidak ke rumah bukankah dalam lembah seribu racun? Aku tak kenal seorang pun kecuali hanya paman seorang. Ketua lembah seribu racun tertawa meloroh rupanya rumah ini sebelumnya memang sudah sering didatangi oleh tokoh persilatan. Buktinya sebelum masuk ke sini aku harus berhadapan dengan lima orang tokoh persilatan dulu sebelum mereka berhasil kubunuh. Sekarang di empat penjuru rumah ini telah ku tanam dua belas anak buahku yang berkepandayan tinggi. Tak mudah bagi orang luar hendak masuk kemari, ketua lembah seribu racun merogoh baju dan mengeluarkan sebuah lemcana dari tembaga, serunya kepada si nona, bawalah lemcana ini. Setiap orang lembah seribu racun tentu akan menghormat kepadamu. Suruh mereka antarkan engkau pulang lembah seribu racun dulu. Seleka surusan di sini selesai aku tentu segera akan pulang dan beramai-ramai akan mengantarkan engkau pulang untuk melangsungkan pernikahan dengan anakku, Siang Kuan Wan Cheng keliarkan mata, lalu berseru, tetapi aku ingin bersama engkau masuk ke dalam makam itu, ketua lembah seribu racun yang termasyur sebagai manusia ganas, saat itu dengan lemah lembut tertawa, nak, tiada sesuatu yang berharga dilihat dalam makam itu. Dan lagi di situ penuh dengan alat perangkap yang berbahaya. Lebih baik engkau pulang sajalah, Siang Kuan Wan Cheng gelengkan kepala dan berkata dengan nada mantap, tidak, aku tetap ingin masuk ke makam itu, setelah merenung beberapa saat. Akhirnya ketua lembah seribu racun I.U. mengalah, baiklah, tetapi dikala masuk ke dalam makam engkau harus menurut perintahku tak boleh berbuat sekehendak hatimu sendiri, Siang Kuan Wan Cheng mengangguk. Kemudian berpaling ke arah Hon Ping, katanya, dia bersama Lo Chiampo itu juga hendak masuk ke dalam makam, baiklah kita ajak mereka bersama-sama, seketika matuk ketua lembah seribu racun itu memancarkan hawap pembunuhan, serunya, arus di bawah tanah itu amat keras dan dasyat sekalipun gelap gulita apabila tak mempunyai persiapan, sekalipun jago berenang yang pandai, juga tak nanti mampu melintasinya, lalu bagaimana Siang Kuan Wan Cheng kerutkan sepasang alis. Ketua lembah seribu racun tertawa, nak karena kedua orang itu anak buah Ihtian Heng, mereka tak ada hubungannya dengan marga Siang Kuan. Lebih mereka dilenyapkan daripada kelak akan mendatangkan bahaya, tiba-tiba terdengar orang tua alis panjang itu tertawa dingin, tanpa mendapat izinku, siapakah yang berani sembarangan membunuh orang, di tempatku ini kalau aku hendak membunuh orang, engkau mau apa ketua lembah seribu racun tertawa mendengus. Orang tua alis panjang itu pun tertawa gelak serunya, bagus, bagus, tetapi walaupun tertawa, jelas wajahnya menampilkan sinar yang menyeramkan. Siang Kuan Wan Cheng kerutkan dahi lalu tiba-tiba tampil ke muka ketua lembah seribu racun, ayah, apa ketua lembah seribu racun terbeliak? Bukankah kita hendak masuk ke dalam makam tua itu? Tanya si nona pula. Ketua lembah seribu racun mengiakan, kalau begitu mengapa kita harus lama berada di sini? Ketua lembah seribu racun itu tertawa keras, benar, benar, perlu apa kita ngotot di sini? Habis berkata ketua lembah seribu racun itu pun kebutkan lengan baju hendak melangkah keluar. Sebenarnya Hon Ting sudah mendongkol melihat nada dan sikap ketua lembah seribu racun. Tetapi tiba ia tahankan hati dan berkata, aku pun hendak masuk ke dalam makam tua itu. Sekiranya Kocu, cuan pemilik lembah, suka bersamaku, sekurang-kurangnya aku tentu dapat membantu. Wajah ketua lembah seribu racun berubah seketika tetapi sebelum ia berkata, siang kuan wan cheng sudah mendahului, yah, aku merasa heran, bagaimana mungkin engkau dapat melintasi arus di bawah tanah yang begitu dasyat itu? Ketua lembah seribu racun berkilat-kilat memandang ke arah calon menantunya itu dengan pandang mata, tak menentu. Marah sayang. Beberapa saat kemudian ia menengadahkan kepala dan tertawa nyaring, anakku yang baik, apakah karena dia ia menunjuk pada Hon Ting lalu berkata lagi, maka engkau minta ayah mengatakan rencana itu. Wajah nona itu berhamburan merah warnanya lalu tundukkan kepala dan berkata tersedat-sedat, aku, aku tiba-tiba ketua lembah seribu racun iru tertawa lagi, anakku, tak apalah. Karena aku sayang kepadamu, segala apa tak ku pedulikan. Hanya tiba-tiba wajahnya berubah gelap dan dengan kata serius ia melarang, untuk hal itu, entah berapa banyak tenaga dan harta yang telah kuhamburkan. Telah kubuat beberapa potong pakaian kulit yang khusus untuk menyeberangi aliran sungai itu. Dengan pakaian itu jangankan hanya sungai yang deras harusnya, sekalipun, air banjir mencurah dari langit, dengan mengenakan pakaian istimewa itu tetap kita dapat bergerak bebas kemana-mana, apakah ayah hanya memiliki sebuah pakaian istimewa itu tanya siangkuan wanceng dengan nada manja. Kalau hanya sebuah, bagaimana aku meluluskan engkau hendak ikut serta balas bertanya jago tua itu dengan tertawa. Sejenak melirik kepada Han Ping, siangkuan wanceng berkata pula, aliran sungai itu jauh di dalam tanah. Sekalipun sudah mempunyai perlengkapan baju kulit tetapi bagaimana kita dapat menyusup ke bawah tanah. Tiba-tiba ketua lembah seribu racun itu memandang ke arah orang tua alis panjang lalu berkata dingin, sebenarnya kedatanganku kemarib perlu hendak memaksamu untuk memberitahukan tentang lubang yang mencapai aliran di bawah tanah itu. Tetapi karena saat ini hatiku sangat gembira, aku pun tak mau membunuh orang. Kalau engkau mau mengatakan jalan itu, tentu aku pun takkan mengganggu jiwamu. Orang tua alis panjang tertawa panjang. Rupanya ketua lembah seribu racun tak sabar menunggu serunya bengis, seumur hidup belum pernah aku berlaku begini baik hati. Kalau engkau masih tetap tak mau mengatakan, jangan sesalkan kalau aku terpaksa bertindak ganas. Tiba-tiba orang tua alis panjang itu hentikan tertawa dan berkata dengan nada ramah, mudah saja kalau suruh aku membawa kalian masuk ke bawah tanah itu. Tetapi lebih dulu kalian harus menunjukkan pakaian kulit itu kepadaku, ketua lembah seribu racun merenung sejenak, lalu berkata, seumur hidup belum pernah aku berjumpa dengan orang yang berani membantah perkataanku, tujuan ayah ialah hendak mencari aliran di bawah bumi itu. Kalau dapat memaafkan orang, kita harus memberinya maaf. Masa kanda akan berani berbuat apa kepada ayah kalau ayah memperlihatkan pakaian itu kepadanya seru siangkuan wancheng. Ketua lembah seribu racun memandang calon menantunya, menghela nafas, ai, engkau anak ini, ia menyingkap jubahnya dan mengambil sebuah bungkusan kain minyak, lalu berbisik, nak, bukalah bungkusan itu agar mereka dapat melihat, siangkuan wancheng segera melakukan perintah. Isi bungkusan itu ternyata dua buah pakaian dari kulit berbulu hitam yang lemas. Membuat dua buah pakaian dari bulu kera laut itu telah memakan waktu beberapa tahun. Rahasia makam tua wancheng kerutkan alis lalu pelahan-lahan memakai pakaian kulit itu. Ketua lembah seribu racun membantu untuk menutup kancing dan memasangkan leher baju. Dalam sekejap saja si jelitas yang kuan wancheng menjadi seorang makhluk aneh yang berbulu hitam, dalam pada memperhatikan baju kulit yang lainnya, tak lepaslah pikiran honting dari pergolakan batin. Adakah baik kalau ia saat itu segera turun tangan merebutnya? Bagus, bagus seru orang tua alis panjang seraya tertawa nyaring, Aku pun kepingin juga masuk ke dalam makam tua itu. Hektometer, Apakah engkau ingin pinjam baju kulit yang satu ketua lembah seribu racun mendengus? Orang tua alis panjang tertawa, Omong kosong, Aku sudah punya pakaian yang lebih baik dari itu. Mari, Akanku bawa kalian ke dalam aliran itu mendengar itu tergerak hati honting. Ia melangkah maju menghampiri dan berbisik, Apakah aku boleh ikut dengan kalian orang tua alis panjang tertawa? Boleh, Boleh. Selain engkau, Aku pun hendak membawa juga kerapiaraanku itu. Kim Lojip pun bergegas menghampiri dan memberi hormat. Lociampua, Aku pun ingin juga masuk ke dalam makam itu, Sambil layunkan langkah ke muka, Orang tua alis panjang itu berseru, Boleh, Boleh, Makin banyak makin baik. Sambil berkata ia mulai mengemasi beberapa bat obatan dalam kamar itu. Tak berapa lama nampaklah sebuah dinding batu. Menunjuk pada dinding batu itu ia berkata, Apabila dinding itu dibuka, Itulah terowongan air yang akan menuju ke bawah bumi, Ketua lembah seribu racun maju dan menutup pelahan-lahan dinding itu. Terdengar suara mengema dari dinding yang kosong. Ia berpaling arah orang tua alis panjang, Apakah perlu dengan pukulan untuk membuka dinding ini? Sesungguhnya dulu terdapat sebuah pintu rahasia. Ketika ku tempatkan obat-obatanku di sini, Tiada sengaja pintu itu tertutup hingga, Bagaimana caranya pintu itu menutup? Tanya ketua lembah seribu racun. Aku tak ingat lagi jawab orang tua alis panjang, Kalau aku dapat memutarnya tentu tak perlu ku katakan kepadamu. Ia berhenti sejenak lalu melanjutkan berkata lagi. Tetapi di balik dinding batu ini terdapat sebuah terowongan yang menuju ke arah aliran di bawah tanah itu. Walaupun pintunya dibuka, Tak mungkin air akan melanda kemari. Ketua lembah seribu racun tertawa menyeringai, Biarlah kalian saksikan pukulanku yang sekeras baja ini. Ini habis berkata ia mengangkat tangan dan menghantam dinding, Duk. Tampak dinding itu berguguran lubang sampai beberapa jari dalamnya diam-diam. Honting terkejut, hebat benar tenaga pukulannya. Tetapi entah berapakah dalamnya dinding itu. Kalau menggunakan kerum memukul itu, Entah sampai kapan baru dapat jebol, Cepat ia melesat dan berkata kepada jago tua itu, Lo ciam pua, harap beristirahat dulu. Biarlah kugunakan pedang pusaka untuk membobolnya, Pedang pemutus asmara memang sudah termahur dalam dunia persilatan. Betapapun angkuhnya namun ketua lembah seribu racun itu terpaksa harus mengalahlah segera menyingkir ke samping. Honting lolos pedang pemutus asmara setelah kerahkan tenaga lalu mulai menabas. Ketajaman pedang itu memang tak bernama kosong. Dalam beberapa saat saja, Dinding telah bobol dan terbukalah sebuah lubang yang cukup untuk dimasuki orang. Kim Lo Ji yang memperhatikan bagaimana metu ketua lembah seribu racun Selalu menatap kepada pedang pemutus asmara saja, Menghela nafas dan berseru, Ping Ji, hati-hatilah dengan pedangmu itu ketua lembah seribu racun Sejenak memandang Kim Lo Ji lalu berkata kepada siang kuan wanceng, Nak, apakah pedang pusaka itu bukan milikmu? Biarlah ayah yang akan merebutnya kembali untukmu Habis berkata ia terus melesat ke dekat honping. Tetapi siang kuan wanceng cepat menghadang dan berkata gopoh. Pedang itu bukan milikku, Harap ayah jangan merebutnya, Ketua lembah seribu racun tertegun lalu tertawa menyeringai, Hektometer, kalau bukan milik kita, Aku pun takkan mengambil, Kemudian ia bertanya kepada orang tua alis panjang Apakah lubang dinding itu benar terowongan yang menuju ke bawah tanah? Apakah engkau takut seru orang tua alis panjang lalu mendahului melangkah masuk? Ketua lembah seribu racun gentakan lengan, Kedua ekor ularnya menjulur dan mendesis untuk menghadang honping dan kim loji Supaya jangan mendahului masuk. Tetapi ketika ia hendak melangkah menyusul orang tua alis panjang, Ternyata siang kuan wanceng sudah mendahului melesat masuk. Tetapi tokoh lembah seribu racun yang tersohor kejam dan ganasi iu, Selalu bersikap ramah dan menyayang terhadap siang kuan wanceng, Ih, engkau ini, mengapa begitu terburu-buru katanya seraya menyusul? Honping dan kim loji pun segera ikut masuk, Ternyata terowongan itu memang cukup tinggi untuk berjalan orang. Dan lebarnya cukup untuk dua orang. Gemuruh air tak sehebat seperti terdengar di atas tadi. Setelah membeluk beberapa tikungan, suara air makin jelas sehingga menimbulkan rasa gigil dalam hati tiba-tiba orang tua alis panjang berhenti dan berpaling, Eh, mengapa bunyi air itu tak seperti biasanya apanya yang lain tanya siang kuan wanceng. Biasanya suara air bergelora dasyat tetapi mengapa sekarang hanya mendesir-desir, Benar, teriak ketua lembah seribu racun, tentu sudah ada orang yang masuk ke dalam makam itu dan membuka pintu air, Karena air mendapat penyaluran maka tak mengalir ke bawah sana, Benar, sahut Honping. Ketua lembah seribu racun berpaling, Bagaimana engkau tahu Honping terkesiap? Menilik persoalannya, cepatlah kita dapat menduga. Tak perlu harus banyak pikir, ketua lembah seribu racun menyeringai, Huh, tak kira kalau engkau secerdas itu, pintu besi di sebelah muka itu, Bila dibuka sudah merupakan terowongan air, kata orang tua alis panjang. Saat itu mereka sudah tiba di ujung terakhir dan berhadapan sebuah dinding batu Tiba-tiba ketua lembah seribu racun suruh sing kua wanceng menyisih karena ia hendak memeriksa dinding itu. Pada saat ketua lembah seribu racun maju ke muka, Siang kuan wanceng pun menyisih ke samping lalu gunakan ilmu menyusup suara berkata kepada Honping, Aku hendak masuk lebih dulu dengan dia. Entah apakah orang tua alis panjang yang mengatakan mempunyai daya untuk mengatasi aliran air, Dapat dipercaya atau tidak? Rasanya memang benar mempunyai kera, Sahut Honping dengan gunakan ilmu menyusup suara juga. Baik, aku hendak masuk dulu baru nanti akanku cari akal untuk menyambutmu, Kata si nona. Berkata Honping memberi peringatan kepada si nona agar berhati-hati karena tampak ketua lembah seribu racun itu beringas wajahnya. Biarlah, sahut siang kuan wanceng, Toh aku juga tak dapat hidup lama soal memati atau hidup tak kuhiraukan lagi, Nak, kemarilah engkau. Air begini dasyat arusnya, Baiklah engkau jangan ikut menyeberang saja. Tiba-tiba terdengar ketua lembah seribu racun berseru kepada siang kuan wanceng. Siang kuan wanceng cepat menghampiri. Honping dan Kim Lojip pun segera mengikuti. Ternyata pintu besi pada dinding itu telah terbuka dan tampaklah air mendampar datang. Tetapi rupanya orang yang membuat terowongan itu telah mengetahui lebih dulu akan hal itu. Maka di kedua tepi pintu besi, dipasang dua buah pintu air sehingga arus tak mungkin menerobos keluar dari dinding. Karena lahir di daerah sepak yang jarang terdapat sungai, Maka siang kuan wanceng pun tak pandai berenang. Ia terkejut melihat kedasyatan arus air itu. Kalau aku mengikuti ayah di belakang, tentu takkan terjadi suatu apa. Aku tak takut ya, sahutnya. Ketua lembah seribu racun menghela nafas, ah, sungguh seorang anak yang keras kepala. Sedang aku sendiri saja merasa ngeri mengapa engkau tak takut ai, kecuali ayah tak jadi, aku pun juga tak jadi, seru siang kuan wanceng dengan nyaring. Ketua lembah seribu racun tersenyum, apakah ucapanmu itu engkau perdengarkan untukku? Ia gentarkan kedua lengannya dan kedua ekor ular segera meluncur ke bawah kakinya. Ai, sudah tentu ku perdengarkan untuk ayah. Kalau tak percaya marilah kita kembali saja, seru siang kuan wanceng. Ya, ya, anggap saja kalau engkau bicara kepadaku, kata ketua lembah seribu racun seraya mulai mengenakan pakaian kulit. Ia pun melepas sehelai sabuk sutra dan diberikan kepada siang kuan wanceng, nak ikatlah tubuhmu dengan ujung sabuk ini. Habis memberikan ujung sabuk, ia sendiripun lalu mengikat ujung lain pada pinggangnya. Setelah mengikatkan sabuk pada tubuhnya, siang kuan wanceng lalu berteriak, Yah, mari kita jalan, walaupun nadanya keras tetapi suaranya mengandung getar perasaan yang rawan. Jangan menutup pintu besi ini dulu. Apabila dalam sehari semalam kami tak kembali, bolehlah engkau tutup, kata ketua lembah seribu racun kepada orang tua alis panjang. Tetapi andai kata kalian segera akan menutup pintu itu, aku pun tak takut, ketua lembah seribu racun menambahkan kata lagi. Dengan mencekal kedua ekor ularnya lalu pelahan-lahan menuju ke arah haliran air. Siang kuan wanceng sejenak berpaling ke arah honping lalu cepat melangkah maju mendahului di muka ketua lembah seribu racun. Honping pun menyelinap dari samping orang tua alis panjang untuk menyusul di belakang ketua lembah seribu racun. Lebih kurang enam langkah, tibalah mereka di tepi alian sungai itu. Serangkum hawa dingin menghembus yang kuan wanceng yang berjalan paling memuka mau tak mau menggigil. Cepat ia berpaling ke arah ketua lembah seribu racun, yah, tetapi serta melihat honping berada di belakang ketua lembah seribu racun, entah bagaimana, ia lupa untuk bicara lebih lanjut. Nak, cobalah engkau pikir lagi mumpung belum terlambat. Engkau mau ikut atau tidak sahut ketua lembah seribu racun? Sebagai jawaban nona itu terus loncat ke dalam air. Hektometer, benar anak perempuan yang keras kepala, ketua lembah seribu racun menghela nafas lalu loncat juga ke dalam air. Arus sungai itu, memang dahsyat sekali. Kedua orang itu segera tenggelam ke dasar sungai dan tak kelihatan lagi. Sambil memandang ke permukaan sungai, honping berkata seorang diri, hektometer, arus yang hebat, orang tua alis panjang itu tertawa gelap, ha, ha, kurasa kedua orang itu tentu mati, mereka memakai pakaian kulit, mana bisa mati tenggelam bantah honping. Selain arusnya hebat, pun arus itu berputar-putar seperti roda terus masuk ke dalam bumi kalau tidak makan tiga hari tiga malam, orang masih kuat bertahan. Tetapi kalau tak bernafas beberapa waktu saja, mana orang tahan seorang yang menyakinkan ilmu tenaga dalam dapat menghentikan pernafasannya sampai sejam dua jam, kata honping pula. Orang tua alis panjang tertegun, serunya, Oh, hal itu aku tak tahu. Menilik keadaan arus, kemungkinan pintu air dalam makam itu tentu sudah dibuka orang, tiba-tiba Kim Lo Ji menyelutuk, kalau mau pergi, kita harus lekas bertindak, benar, honping berpaling kepada orang tua alis panjang, katanya, Lo Jiampu mengatakan mempunyai care untuk melintasi aliran air itu, lalu bagaimanakah caranya orang tua alis panjang tersenyum, jauh lebih aman dari care mereka. Kalian tunggu sebentar ia berputar diri dan lari. Hayo, kita kejar, jangan sampai dia menutup pintu besi seru Kim Lo Ji. Tak perlu, honping gelengkan kepala, rasanya dia bukan orang yang berbabaya, tak berapa lama, orang tua alis panjang itu pun kembali bersama seekor kerabulu emas. Apakah engkau hendak membawanya juga tanya Kim Lo Ji? Apa yang kukatakan tentu kulakukan. Sudah berpuluh tahun dia ikut padaku. Kali ini, kita entah hidup atau mati. Biarlah kubawanya sebagai kawan, jawab orang tua alis panjang. Bukankah sudah ada kita berdua sebagai kawan? Apakah masih kurang cukup orang tua alis panjang tertawa, kerak ini sejak kecil sudah ikut aku. Dia sudah seolah-olah menjadi kaki tanganku, sewaktu-waktu dapat menolong aku, Kim Lo Ji tak mau berbantah lagi. Ia mendesak supaya segera orang tua alis panjang itu mengatakan caranya melintasi arus sungai. Orang tua itu memandang ke sebelah kiri lalu tersenyum, ketua lembah seribu racun itu, congkak bukan main. Dia tak mau berpikir, kalau aliran sungai di sini bisa tembus ke dalam makam, orang yang mendirikan makam itu tentu akan meninggalkan sesuatu barang untuk melintasi aliran air. Kim Lo Ji memandang kian kemari tetapi tak melihat suatu apa. Ia kerutkan kening. Orang tua alis panjang tertawa gelak, kalau alat yang ditinggalkan di sini oleh pendiri makam itu mudah dilahat, tentu ketua lembah seribu racun sudah dapat menemukan, ia berputar diri melangkah dua tindak, menarik dinding batu. Boom! Terdengar suara gemuruh dan dinding itu tiba-tiba terbuka sebuah lubang besar. Hunting cepat menghampiri. Dilihatnya di dalam lubang itu seperti terdapat sebuah benda yang bentuknya mirip dengan peti mati. Orang tua alis panjang mencekal benda mirip peti mati itu lalu ditariknya keluar. Terdengar pula suara gemuruh ketika benda menyerupai peti mati itu berderak-derak keluar. Ternyata benda itu memang kepalanya mirip peti mati tetapi ekornya ternyata serupa dengan buritan perahu. Di bawahnya terdapat enam buah roda kayu masing sebesar setengah meter. Entah terbuat dari apakah benda yang mirip perahu itu. Walaupun sudah berselang sekian puluh tahun tetapi tampaknya masih tetap baru. Sambil membuka penutup perahu, orang tua alis panjang itu tertawa, Hayo, kita naik ke dalam karena melihat ke dalam perahu itu sudah tersedia tempat duduk. Kim Lojip pun segera melangkah masuk. Demikian pula hunting. Di kanan kiri perahu itu dilengkapi dengan dua buah pintu kaca sehingga air tak dapat masuk. Tetapi orang dapat melihat keluar diam-diam hunting menimang, hektometer. Rupanya perahu ini memang alat untuk melintasi aliran sunigai. Pendiri makam tua itu sungguh seorang ajaib. Dengan susah payah ia membangun makam tetapi rahasia makam itu ia lukis pada kotak pedang pemutus asmara. Pula telah menyediakan peti kayu untuk melintasi arus sungai. Ketika peninggalannya itu benar membingungkan orang, seakan-akan ia hendak membuka kesempatan supaya orang masuk ke dalam makam itu, sambil menggendong kera peliharaannya, orang tua alis panjang juga masuk dan duduk lalu menutup-penutup puya. Saat itu gelap peti yang menyerupai perahu aneh itu. Lociampua, kalau kita masuk semua, lalu kera bagaimana perahu itu akan meluncur ke dalam air tanya hunting. Sudah tentu ada caranya, kata orang tua alis panjang lalu tiba-tiba ulurkan tangan, menggerak-gerakan kepala perahu. Hai, peti yang menyerupai perahu itu tiba-tiba berjalan. Han Ping, Kim Loci dan orang tua alis panjang itu bergoncang-goncang tubuhnya karena dihempas oleh perahu yang berderak-derak keras. Tak berapa lama, goncangan itu pun lenyap. Ketika Han Ping membuka jendela kaca dan memandang keluar ternyata perahu itu sudah meluncur di dalam air dan berjalan pesat. Tiba-tiba mereka melihat dua sosok benda hitam berputar-putar dalam kisaran air. Dengan matanya yang amat tajam dapatlah Han Ping melihat kedua benda itu terbungkus dalam pakaian kulit dinatang. Tetapi ia tak dapat membedakan mana ketua lembah seribu racun, mana siang kuan-wan ceng. Tampak salah seorang berusaha untuk menyambar peti perahu. Tetapi karena arus terlampau deras dan peti perahu itu tak terdapat bagian yang dapat dibuat pegangan, maka perahu pun meluncur terus, meninggalkan kedua orang itu di belakang. Han Ping memekik keras. Ping Ji, kenapa engkau tegur Kim Lo Ji? Mereka tentu mati, Kim Lo Ji tertawa gembira. Apa ketua lembah seribu racun itu yang engkau maksudkan? Kalau dia mati, bukankah kita berkurang seorang musuh yang tanggluh? Mengapa engkau merasa sayang tetapi nona siang kuan? Ia tak melanjutkan katanya tetapi terus berseru sekeras-kerasnya kepada orang tua alis panjang. Lo Chiang Pua, apakah penutup peti ini dapat dibuka? Aku hendak keluar aku masih ingin hidup sampai dapat melihat keadaan makam tua itu. Penutup dibuka, kita pasti mati semua sahut orang tua alis panjang dengan nada dingin. Hang Ting menghela nafas. Ah Lo Chiang Pua benar, ia tundukkan kepala berdiam diri. Ping Ji, kata Kim Lo Ji pelahan, nona siang kuan walaupun melepas budi besar kepadamu, tetapi dia sudah menjadi menantu dari ketua lembah seribu racun. Engkau, paman tukas Han Ping agak keras, janganlah memandang rendah pribadiku. Seorang lelaki harus membalas setiap budi yang diterimanya. Aku tak menganggap apa kepadanya kecuali sebagai seorang yang pernah melepas budi kepadaku. Dan budi itu harus kubalas hai, harap kalian jangan ribut saja tiba-tiba orang tua alis panjang berteriak, kita segera akan mencapai makam itu dan serempak dengan kata-katanya itu tiba-tiba perahu berguncang keras lalu berhenti. Hai, mengapa berhenti? Apakah rusak seru Kim Lo Ji? Mungkin sudah sampai di makam itu, sahut orang tua alis panjang. Melihat bagaimana dasyat arus aliran air, Han Ping kerutkan alis, menggumam, ah, mungkin perahu memang rusak, belum habis berkata tiba-tiba perahu itu bergoncang keras dan meluncur ke bawah. Boom bergoncang keras lagi lalu perahu pun mulai meluncur ke muka pula. Kali ini agak lambat jalannya. Han Ping terkejut. Ia duga perahu itu rusak atau aliran air yang berubah makin rendah. Lo Ji Ampual, apakah engkau dapat menghentikan perahu serunya kepada yang tua alis panjang? Orang tua itu mengiakan lalu memutar alat penggerak roda perahu. Perahu berputar-putar keras, sepeminum teh lamanya baru berhenti. Dari kaca jendela dapatlah Han Ping melihat bahwa saat itu perahu berhenti di antara dua buah dinding batu. Air di situ pun kecil alirannya. Ketika memandang dinding itu dengan seksama, berserulah Han Ping kaget hai, apakah benar sudah tiba di makam itu kita buka saja penutup perahu ini seru. Kim Lo Ji tiba-tiba Han Ping tertawa keras, benar sudah tiba di makam itu. Tetapi entah siapakah yang menutup pintu air. Kalau terlambat sedikit, kita tentu sukar masuk kemari, memang air yang menggenangi tempat itu cepat sekali menyusut. Tak berapa lama sudah mencapai dasar perahu. Sekali mendorong keras, orang tua alis panjang membuka penutup perahu. Tetapi aneh sekali. Penutup perahu itu hanya dapat terbuka separoh. Entah bagaimana seolah-olah seperti tertindih suatu tenaga kuat. Begitu terbuka, penutup perahu itu pun menutup ke bawah lagi. Kim Lo Ji tergerak hatinya, cepat ia berseru, di luar ada orang. Ping Ji, bersiaplah menghadapi musuh. Aku akan membantunya membuka penutup perahu. Orang tua alis panjang tertawa nyaring. Ia menepuk bahu kerabulu emas. Bantulah kerabulu emas itu segera bantu mendorong penutup perahu. Orang tua alis panjang dan Kim Lo Ji pun segera kerahkan tenaga mendorong. Han Ping berdiri lebih dulu sambil rangkapkan kedua tangan ke dada. Memandang ke muka tampak ketua lembah seribu racun memanggul siang kuan-wan ceng, berdiri kira 2-3 meter jauhnya kedua ekor ularnya tetap melilit di tubuhnya. Air hanya sampai pada lututnya. Dia, bagaimana seru Han Ping cemas? Apa pedulimu, sahut ketua lembah seribu racun dengan nada dingin? Matanya berkilat-kilat memandang orang tua alis panjang. Serunya, tersedia perahu yang dapat melintasi arus sungai. Mengapa engkau tak memberitahu kepadaku orang tua alis panjang itu menyahut dengan riang gembira? Siapa suruh engkau tak mendengar kata-kataku? Tiba-tiba terdengar suara orang berseru, mengatakan kalau air sudah surut. Ketua lembah seribu racun cepat melesat ke dalam perahu dan berseru, lekas duduk dan tutuplah penutupnya, tetapi orang tua alis panjang hanya mendengus, Hektometer, perahu ini adalah milikku. Aku mau duduk atau berdiri itu sesuka hatiku. Mengapa engkau berani memerintah aku? Hayo, lekas engkau keluar seumur hidup belum pernah ketua lembah seribu racun dimaki orang seperti itu. Sesaat ia terlongong, serunya, apakah engkau memaki aku sudah tentu memaki engkau? Tiba-tiba aweteng tua alis panjang itu tertawa karena geli melihat ketua lembah seribu racun tak tabu kalau dimaki. SST, pelahan saja, ada orang datang, Kim Loji cepat menggamit baju orang tua itu. Hang Ting tahu kalau orang tua alis panjang itu tak mengerti ilmu silat, diam-diam ia kerahkan tenaga untuk melindunginya apabila ketua lembah seribu racun turun tangan. Tetapi di luar dugaan, momok ganas seperti ketua lembah seribu racun itu, ternyata tak marah karena dimaki orang tua alis panjang. Ia letakkan tubuh siang kuan-wan ceng, melolosi pakaian kulit lalu mengurut jalan darahnya. Setelah nona itu tersadar, baru ia sendiri juga membuka pakaian kulitnya kalau tak mencekal perahumu, mungkin aku tak kuat menahan arus. Ya, kali ini kuampuni jiwamu, serunya kepada orang tua alis panjang. Siang kuan-wan ceng memandang kepada Han Ping dan berseru, apakah aku berada dalam mimpi? Dimanakah kita sekarang? Han Ping tertawa, kita masih hidup dan saat ini berada di dalam makam tua itu, sambil membersih rambutnya yang kusut, nona itu mengatakan kalau ia pingsan di landa arus air yang hebat. Semoga kita terkurung dalam makam ini sampai satu bulan baru dapat keluar lagi, ia menghela nafas. Han Ping tak tahu kalau ucapan nona itu mengandung maksud yang dalam, ialah secara halus hendak memberitahukan bahwa dalam satu bulan itu ia tentu sudah mati. Han Ping menduga mungkin pikiran nona itu tidak terang akibat pingsan. Maka dengan sekenanya saja ia menyahut, mudah-mudahan kita dapat melaksanakan cita hati kita dan lekas tinggalkan tempat ini, ketua lembah seribu racun mendengus, anak, engka sudah ada yang punya. Aku dan ayahmu adalah tokoh yang ternama. Kalau bicara supaya yang lurus, jangan omong sembarangan, pelahan-lahan siang kuan wanceng berbangkit lalu berpaling menatap calon mertuanya, sejak kecil aku memang biasa begitu. Ayah bundaku yang melahirkan aku saja tak dapat mengurusi, masakan engkau hendak meributi aku ketua lembah seribu racun batuk lalu menjawab, tetapi sekarang lain keadaannya. Engkau adalah menantu keluarga leng, tiba-tiba nona itu tertawa mengikik, kalau aku mati ucapanku seteguh gunung. Walaupun engkau meninggal tetap akan ku bawa jenazahmu ke lembah seribu racun, sahut jago tua itu. Siang kuan wanceng tertawa rawan, tak perlu khawatir. Waktu masih hidup belum tentu dapat masuk ke dalam keluarga leng, tetapi kalau mati sudah tentu akan menjadi setan dari keluarga leng. Apakah engkau menyesal berubahlah wajah orang tua lembah seribu racun seketika? Tak pernah ada tindakan yang ku sesali, yang sudah ku janjikan, tentu takkan ku ingkari lagi, sahut si nona. Orang tua lembah seribu racun tiba-tiba menghela nafas, bila siang kuan ku dapat mengasuh engkau sampai sekian besar, masakan aku tak dapat. Nak, asal engkau tak lupa bahwa kehidupanmu sekarang ini sudah menjadi orang keluarga leng, apapun yang hendak engkau lakukan aku tentu tetap akan melindungi engkau. Dua titik air mata meluncur dari mati siang kuan wanceng, mungkin umurku pendek, tak dapat memenuhi kecintaan hati ayah, hai, siapa itu tiba-tiba terdengar suara bentakan keras. Ketua lembah seribu racun tertawa dingin, hektometer, orang celaka bentakan ketua lembah seribu racun itu bernada kuat sekali sehingga menimbulkan gelombang kumandang yang bergemalama. Orang yang berseru tadi pun serentak diam. Rupanya tak mau mengunjuk diri lagi. Ketua lembah seribu racun pun segera suruh siang kuan wanceng keluar dari tempat persembunyiannya karena sudah diketahui orang. Han Ping anggap perkataan itu memang benar. Menilik bahwa pintu air terbuka lalu ditutup lagi, jelas mengunjukkan bahwa di dalam makam itu telah didatangi beberapa orang. Demikian ia pun keluar dari perahu aneh itu diikuti Kim Lo Ji dan orang tua alis panjang. Mengapa perlu membawa binatang yang suka meliar? Bagaimana kalau ku lenyapkan saja, seru ketua lembah seribu racun kepada orang tua alis panjang? Coba saja kalau engkau hendak mengusiknya, sahut orang tua alis panjang. Hektometer, aku tak percaya pada segala omong besar, tiba-tiba ketua lembah seribu racun mi nyambar tangan siang kuan wanceng di bawah mundur sampai dua tombak jauhnya. Melihat itu Han Ping sudah mempunyai firasat tak baik. Cepat ia berseru meminta Kim Lo Ji mundur merapat dinding. Orang tua alis panjang terlongong heran mengapa orang itu berloncatan menyingkir. Baru ia hendak bertanya tiba-tiba tampak segumpal sinar api meluncur dan menghantam ke atas perahu aneh. Dar terdengar letusan dan gumpal sinar itu pun meledak menjadi umpalan asap. Lo Jiampua, lekas menyingkirlah Han Ping meneriaki orang tua alis panjang. Rupanya orang tua alis panjang itu menyadari dirinya dalam keadaan bahaya. Cepat ia menyelingap bersembunyi di belakang perahu. Tetapi kera bulu emas itu kalah tajam perasaannya. Melihat tuanya bersembunyi dia pun hanya bercuit-cuit aneh. Kres, benda berapi yang meluncur, tepat mengenai kera bulu emas itu. Seketika terbakarlah badan kera itu. Melihat itu orang tua alis panjang nekat hendak menghampiri tetapi dicegah Han Ping dengan mencekal tangan orang tua itu. Serunya, Lo Jiampua, keramu terkena anak panah berapi yang terbuat daripada belirang. Bukan saja sukar dipadamkan pun kita sendiri juga terancam bahaya. Jangan semelarangan bergerak walaupun melarang seorang tua bergerak, tetapi ia sendiri tak sampai hati melihat kera itu terbakar. Sekali loncat ia melayang ke tempat kera dan secepat kilat menampar punggung binatang, lalu menggaet kakinya. Biluk, kera itu pun rubuh. Kemudian dengan cepat ia mengguling-gulingkan kera itu ke tanah sehingga api pada badannya padam. Wut, kembali terdengar melayangnya benda berapi dari belirang. Untunglah karena kera itu sudah diguling-gulingkan ke tanah, benda berapi itu tak dapat mengenainya. Panah berapi itu menancap ke dalam dinding. Mirip dengan sebatang tombak. Ujungnya dilekati selembar panji segitiga warna hitam. Dari api yang masih menyala tampak juga gambar selaman pada panji itu berupa tengkorak putih. Han Ping bergerak cepat. Setelah dapat menghindari panah tombak, ia memondong kera itu dan loncat ke belakang perahu. Orang tua alis panjang tak putusnya memuji, anak muda, pada masa ini walaupun banyak orang yang meyakinkan ilmu racun dan obat-obatan beracun, tetapi yang patut mendapat gelar sebagai manusia racun, mungkin hanya kita berdua, ia mengeluarkan dua butir pil lalu dimasukkan ke mulut kera bulu atmas. Setelah menelan pil, kera itu pun pejamkan matu dan tidur. Telah ku berinya minum racun yang paling ganas, katanya, karena aku tak mempunyai harapan akan dapat keluar dengan selamat dari makam ini, maka aku pun tak rela kalau kera yang telah ku pelihara berpuluh tahun ini akan diambil orang. Dalam tiga hari setelah dia sadar dari tidurnya, dia akan berubah menjadi kera yang luar biasa tenaganya. Mampu untuk merobek-robek harimau. Tokoh persilatan yang sakti, pun tak mudah mengalahkannya. Dia akan merubah liar dan ganas. Sekarang hendak kuajarkan kepadamu kera untuk menguasai kera itu. Asal engkau menurut ajaranku, kera itu tentu akan mau mengerjakan apa saja yang engkau perintahkan, ia berhenti sejenak menghela nafas, lalu melanjutkan pula, tak usah engkau merasa kasihan kepadanya. Setelah dalam tiga hari ia mencurahkan seluruh sisa tenaganya, dia tentu akan mati sendiri. Maka selama dia masih hidup, suruhlah dia mengerjakan apa saja yang engkau inginkan. Belum Hong Ping hendak membuka mulut, orang tua alis panjang itu pun berkata lagi, saat ini kita berada dalam bahaya, setiap waktu setiap detik jiwa kita terancam, sekarang lekas engkau dengarkan dan ingat apa yang hendak kuajarkan, Hong Ping mengiakan. Dan dengan berbisik-bisik orang tua alis panjang itu pun segera menurunkan ilmunya untuk menguasai kera. Samar seperti terdengar dua buah jeritan ngeri dan rintihan dari orang yang tengah meregang jiwa. Hektometer, ternyata makam ini memang telah didatangi orang, pikir Hong Ping. Eh, apakah hengkau sudah ingat apa yang kuajarkan tanya orang tua alis panjang? Sudah, bagus, dalam sepeminum teh lamanya, kera itu tentu bangun. Engkau boleh mencoba apakah dapat menguasainya atau tidak? Kata orang tua alis panjang tiba-tiba terdengar suara gadis melengking, Ji Siang Kong, harap suka datang kemari, aku hendak bicara kepadamu. Hong Ping terkejut. Jelas didengarnya bahwa yang memanggil itu bukan suara siang kuan-wan ceng. Siapakah hengkau serunya bertanya? Asal kemari engkau tentu dapat mengetahui sendiri. Apakah hengkau takut Hong Ping cepat berbangkit dan melangkah ke arah suara itu? Tiba-tiba Kim Lo Ji memberi peringatan supaya Hong Ping jangan bertindak gegabah. Ping Ji, waktu engkau bertempur di halaman makam, kulihat ilmu kepandayanmu bertambah maju pesat sekali, hal itu tentu makin menambah nafsu musuh untuk membunuh hengkau, kata Kim Lo Ji. Ji Siang Kong, Ji Siang Kong, kembali suara itu terdengar pula. Nadanya penuh dengan rintih kesakitan dan kasihan. Harap paman jangan khawatir, kata Hong Ping dan ia pun terus menghampiri ke tempat suara itu.